Ya hallo teman-teman Salam sukses buat kita semuanya teman-teman Kita doakan teman-teman semua yang menonton ya Diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu rejeki Dan teman-teman dijauhkan dari segala marah bahaya Doa kita bersama ya teman-teman ya Amin, amin, amin Nah teman-teman ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel Kali ini saya mau bahas sedikit ya Mau kasih ingat buat teman-teman Yang punya mobil ya Mobil apa saja Apakah itu berbahan bakar solar Atau berbahan bakar bensin ya Atau mungkin teman-teman punya mobil-mobil lama ya teman-teman Nah saya akan memberikan contoh disini ya Ini terkait dengan bensin yang ada di dalam tangki Bahan bakar ya teman-teman ya Nah kadang-kadang tuh suka ada kebiasaan Suka ngebiarin ya Jadi bensin tuh di dalam tangki tuh Dibiarkan sampai ini ya mau habis ya teman-teman Nah ini sebagai contoh ya teman-teman Ini mobil memang saya lagi mau menuju ke bom bensin Ini mobil konsumen saya Nah coba lihat disini ya teman-teman Ini kan di bawah ada lampu tanda ya Lampu peringatan Dan indikator bensin ya Ini sudah menyala ya teman-teman Nah ini tuh berarti kan bensin di tangki kan sudah kondisi rest ya Maksudnya sudah sedikit tinggal sedikit ya teman-teman ya Nah kalau misalnya mobil kita ya Kalau sesekali kita misalnya begini gak apa-apa ya Karena di dalam tangki itu pipa yang menuju ke dalam tangki bahan bakar ya Dia memang menggantung ya dari permukaan paling dasar itu Jadi tidak menempel ke situ pipanya Kalau langsung nempel ke situ Nah itu bisa ini ya teman-teman ya Bisa ke sedot kotorannya Terus itu kalau yang pakai sistem pipa ya Mobil-mobil lama pastinya ya Tapi kalau misalnya yang sudah pakai full pump ya Pakai rotak full pump maksudnya ya Pompa bensinnya di dalam tangki itu Di ujungnya full pump itu ada saringannya teman-teman ya Ada saringannya Nah kalau sesekali aja misalnya kita mungkin lagi tanggung gitu ya Di jalan memang gak sempat isi bensin Itu masih gak ada masalah ya teman-teman ya Tapi akan jadi masalah kalau terus-terusan kayak begini ya Jadi misalnya kita beli mobil second gitu ya Atau misalnya kita pengguna mobil ya Terus kita selalu cuek atau kita anggap Ah biasa lah lampu ini nyala gak apa-apa Berarti tandanya saya mau isi bensin Ya memang benar itu Betul ya Makanya disiapkan oleh pabrik kan Ada lampu tanda ini ya Lampu indikator ini Kalau menyala memang harus mengisi bensin Karena bensin posisi sudah dires Tapi kalau misalnya dibiarkan begini terus Berkepanjangan berkali-kali Nah itu nanti akan menimbulkan Atau akan memperpendek ya Pertama kerusakan pada full pump Ya kalau yang menggunakan full pump Pempa bensin itu akan memperpendek usianya teman-teman ya Karena kenapa sudah pasti dong di dalam tangki bensin kita itu ya Seiring berjalannya waktu Mobil kita kan pemakaian apalagi sudah lebih dari 10 tahun bahkan lebih ya Kita jarang-jarang kuras tangki bensin Nah ini nanti Di dalam full pump itu ya Di ujungnya kan ada filter Nanti disitu tuh akan menumpuk kotoran ya teman-teman Sehingga kinerja full pump itu ya Dia tidak bisa bekerja secara maksimal Jadi kalau misalnya saya memberikan contoh ya Misalnya hidung kita ya Pada saat kita mau menarik nafas Kalau kita lagi pilek gitu kan ya Nah itu kan pasti sulit ya Nah jadi kalau untuk contohnya sih kurang lebih begitu aja ya Sebagai perbandingan contoh aja Nah jadi kalau misalnya full pump Dalam kondisi bensin res terus begini ya Lampu tanda ini menyala terus Terus kita biarkan berkepanjangan Itu akan mempercepat rusaknya Jadi memperpendek usia si full pump itu Jadi kita misalnya baru ganti full pump nih Setahun yang lalu Terus kita kondisi begini Nah satu tahun kemudian ya Atau mungkin hitungan bulan itu bisa rusak lagi Karena kenapa Di dalam tangki itu gendap Kotoran pasti ada ya teman-teman ya Kotoran dari SPBU ya Kita mengisi bahan bakar Kita kan tidak selalu mengisi di satu tempat yang sama ya Kadang mungkin di tempat lain kita mengisi ya Nah kadang itu Bensin atau bahan bakar kita ya Itu sudah ada kotorannya ya Kadang bahkan ada air Nah jadi pertama Akan memperpendek usia si full pump Karena di ujung itu akan numpuk kotoran ya Sebab kalau bensin tinggal sedikit Kita jalankan mobil goyang-goyang ya kan Nah si kotoran itu ikut ke sedot ya teman-teman ya Nah kemudian yang kedua Akan lebih cepat juga memperpendek usia ini ya Sistem bahan bakar di engine mobil kita teman-teman Pokoknya kalau yang menggunakan kaburator Itu akan cepat menyumbat ya Sepuyar-sepuyar yang ada di dalam Kalau yang menggunakan injeksi Nah akan ada masalah ya Di sehubungan dengan sistem bahan bakar itu Walaupun memang dia harus melewati filter bensin Karena mobil kita kan pasti ada filter bensin ya teman-teman ya Dari tangki dari full pump sudah ada filter bensinnya Sudah ada penyaring pertama ya Kemudian penyaring kedua itu sudah ada teman-teman ya Ada filter bensin sendiri Nah kadang disitu suka menumpuk kotoran Nah jadi video ini saya hanya mau mengingatkan teman-teman aja Supaya kita jangan memperbiasakan ya Atau misalnya dipakai teman mobil kita kan Atau saudara kita harus ingatkan Jangan sampai nanti posisi bensin itu terus di posisi rest ya Kalau bisa dihabis di seperapat aja Jadi kalau posisi ini kan coba teman-teman lihat ya Ini kan sudah di E ya Kalau bisa kita tetap di posisi seprapat terus Jadi supaya nanti kita menghindari Bahwa tidak terjadi yang namanya Kotoran yang di dalam tangki itu naik ya Nanti kalau sudah masuk ke sistem bahan bakar Nah itu agak repot ya teman-teman ya Cuma gara-gara kita tidak rajin mengisi bensin secara kontinu Jadi terus bentar-bentar besok udah biarin gitu dulu Nanti aja deh ngisi-ngisinya Jangan deh teman-teman ya Jadi kita misalnya dari kosong gini Kita ngisi 100 ribu aja udah pasti mati lampu ini Ini kan pasti naik ya Si indikator jarum bensin ini pasti naik kan teman-teman ya Nah jadi buat teman-teman Video ini hanya mengingatkan Supaya teman-teman merawat ya Merawat kendaraan kita Biar bagaimanapun juga nanti kalau sudah ada trouble di mesin Itu kan pasti biayanya cukup besar kita harus tune up Memang tune up itu perlu ya Kalau untuk mobil kan di kilometer sekian Mesti tune up ya kan Seperti ganti oli bersih-bersih Sistem bahan bakar dan lain-lain ya Tapi kalau belum waktunya rusak Nah ini masalahnya kan Gitu hanya gara-gara bensin di rest terus Nah teman-teman jadi Sekali lagi video ini hanya mengingatkan saja Supaya kita Menggunakan bensin juga ya Jangan ganti-ganti Besok nanti premium Besoknya lagi nanti Pertalite Besoknya lagi nanti Pertamak Nanti apa lagi tuh Jangan ganti-ganti teman-teman Jadi kalau memang kita menggunakan misalnya Pertamak Ya udah itu aja terus continue Ya jadi jangan biasakan begitu teman-teman ya Karena biar bagaimanapun juga Bensin itu kan ada beberapa faktor ya Atau untuk oktannya aja agak berbeda ya Kadar-kadarnya itu Nah teman-teman jadi Itu aja Buat sekedar mengingatkan teman-teman ya Jadi tetap semangat ya teman-teman ya Jaga kenderaan kita Biar selalu sehat ya Jadi kalau kita pakai kapanpun Mobilnya selalu dalam kondisi fit Oke teman-teman itu aja yang bisa saya bagikan Semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman ya Terima kasih sudah menonton Salam sukses buat kita Terima kasih sudah menonton Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax